Pas sudah yang sudah saya masih ada di panggung yang diumumkan juara hatinya Mamaku berteriak seperti dan bersujud ke Tante Vida itu yang tadi Ih kodong Mamaku bilang Uh terserami anakku dia mau dimana intinya dia dapat Sampai di atas panggung temanku ditanya Bridget mamamu itu yang berteriak Oh halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Mobaka-Baka Podcast Ceritami Dan hari ini seperti biasa Mobaka-Baka Podcast hadir untuk menemani kalian semua Khususnya di program acara Mobaka-Baka Podcast Ceritami kali ini Kita kedatangan bintang tamu anak muda yang bisa dibilang membawa harum nama Bumi Anoa Provinsi Sulawesi Tenggara di Kanca Nasional Dan siapakah dia langsung saja kita sapa Ini dia Adara Bridget Fedora Yusman Selamat pagi halo Pagi Iya luar biasa gimana kabarnya Bridget Baik Baik wah luar biasa ya Nah ini Bridgetnya gak sendiri karena kita sama-sama Barang sama Ami Sonia Gracia Ibu dari Bridget Halo Ami Halo selamat pagi Baik ya Ami Nah ini dia juara Pesona Batik Nusantara 2024 Season ke-8 untuk kategori B Bisa dilihat selempangnya sudah juara 1 Luar biasa ya Yeay Bridget ini pemirsa yang ada di luar sana Ataupun Sobat Mobaka-Baka Podcast yang sedang menyaksikan Youtube Kami di TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara penasaran Mau kenal lebih dekat Bridget dan juga Ami nih Silahkan Bridget bisa dikenalkan dulu Nama lengkap Terus Bridgetnya kelas berapa sekolah di mana Silahkan Perkenalkan nama saya Adara Bridget Fedora Yusman Saya biasanya dipanggil Bridget Kelas saya kelas 5 SD SD Katolik Pelangi Kendari Wah luar biasa ya Nah Ami kalau saya lihat Bridget memang Aduh ada aura karismatik yang tersendiri dari Bridgetnya Nah Ami ini bisa diceritakan dulu nih Ami Awal mula Bridget bisa gabung begitu di Apakah masuk sanggar seni atau seperti apa Dan seperti apa sih sebenarnya dukungan dari Ami sendiri Oke Sebenarnya kalau untuk Bridget pribadi Itu memang sampai saat ini Tidak masuk agensi atau sanggar apapun Bridget itu mulai dari awal waktu masih TK Itu saya ikutkan lomba Itu kebetulan ada teman Yang biasa ngurus-ngurus event lomba Namanya Mbak Meta Minta Bridget Ayo Bridget ikut Bridget ikut gitu kan Nah pas ada kesempatan Oke ikut Bridget Nah awal-awal memang itu Yang jalan ya jalan sendiri Oh jadi pribadi gitu ya Iya jalan sendiri Oke oke Kemudian siapkan baju Siapkan perlengkapan itu sendiri Nah untuk catwalknya Bridget juga sendiri Awalnya itu tidak bernaung di agensi manapun Oke Nah cuman semakin Bridget besar Dua tahun terakhir ini memang Bridget private Oke Oh private di? Private sama kakak Arief Setiawan Oke Di cat the walk Nah itu Nah dari situ Perkembangan catwalknya Bridget Terus maju Dan saya lihat sih memang Luar biasa ya Kalau untuk bakat fashion Terutama kalau mau ikut memang catwalk Memang mau tidak mau Kita tidak bisa kalau belajar sendiri di rumah Betul Betul Kita memang sih harus masuk sanggar agensi Ataupun kita private sama memang orang yang betul-betul berkompeten Iya Seperti itu Oke baik Kalau untuk Ami sendiri tidak menutup kemungkinan begitu banyak yang kayak aduh ayo masuk di sanggarnya aku Atau mungkin banyak yang menawarkan seperti itu dari sanggar yang ada di kota kendari Atau agensi yang ada di kendari Sebenarnya kalau kota kendari sendiri masih tergolong sedikit ya Oke Masih sangat minim Kalau untuk sanggar khususnya bergerak Modeling Ya dibilang modeling itu memang terbatas Iya Nah cuma karena Bridget juga kan tidak yang semua lomba Bridget ikuti Betul Nah jadi itu sampai saat ini jadwal Bridget kalau mau ikut lomba Itu biasanya sih tergantung dari saya sibuk atau tidak Iya Soalnya kan yang mengurus keperluannya Bridget kan semua masih saya sendiri Oke Ya jadi kalau misalnya saya ada waktu Ya Bridget bisa ikut Nah itu biasanya saya juga ngantar pergi latihan Nah jadi kayaknya kalau menurut saya sih untuk sementara Bridget private saja dulu Masih cukup lah buat Bridget Oke Baik Nah ini Ami awal mula Ami dan juga keluarga begitu Kok bisa Bridget ada bakat modeling seperti ini Awal menemukan Bridget mempunyai potensi modeling ini di mana? Waktu apa gitu? Sebenarnya sih tidak serta-merta menemukan Cuman beberapa teman sih minta kan Ayo Bridget itu anak cewekmu diikutkan dong Oke Gitu Ayo coba gitu kan Jadi sebenarnya tergantung dari Bridget sendiri Iya Sampai hari ini juga Bridget itu agak moody orangnya Jadi kadang-kadang Oh moodyan ya? Iya jadi kadang-kadang Bridget mau ikut? Tidak Dan sampai hari ini pun menurut saya ya Bridget tuh masih jauh begitu Maksud masih Oke Kalau memang mau fokus di modeling itu Masih banyak butuh effort yang besar Iya Karena memang dia sampai saat ini tuh tidak bilang Saya fokus harus jadi model Saya mau jadi modeling gitu kan Iya Jadi dunia modeling tuh belum sih sebenarnya Oke Jadi memang masih harus digali lebih lagi potensinya Terus masih mau nunggu lagi nih Bridgetnya Mau kemana? Mau arahnya kemana nih? Iya Ke modeling kah? Atau seperti apa? Karena kan anak-anak sekarang juga gak bisa dipaksakan Harus sesuai dengan passionnya mereka masing-masing Nah kita ke Bridget dulu ya Ami Nah Bridget ini perasaannya pertama kali nih Ditawarkan ikut untuk modeling Itu seperti apa sih Bridget? Kayak penasaran dan mau Oh penasaran tapi mau ya Itu awal mulanya di umur berapa itu Bridget? Di umur 4 atau 5 tahun ya 4 atau 5 tahun itu apakah Oh udah masuk TK ya itu? Iya Oke awal mulanya disitu Nah itu yang pada saat itu ngomong Kayak nawarin itu siapa Bridget? Temannya Ami Teman Ami Terus dia ngomongnya seperti apa Dan sampai Bridget juga Ah saya coba deh Begitu Kayak Ayo Mi Bridget ikut Ini tuh seru Sapa tau dapat Dapat juaranya? Oh begitu Nah awal mulanya di umur berapa? 4 4 tahun itu Ikut Masih ingat gak di umur 4 tahun itu Ikut lomba apa waktu itu? Kalau yang 4 tahun kurang tau Yang 5 tahun yang tau Iya Yang 5 tahun itu Yang peson Yang sama juga lombanya Tapi mungkin kategorinya Kategori A Jadi di umur 5 tahun 5 tahunan Kalau yang awal Sebenarnya itu ini deh Wedding Expo di Kelaro Oke Rupa Wedding Expo di Kelaro Oh yang dengan Kereksa? Iya Oke Wedding Expo itu Memakai gaun apa? Gaun putih Oh gaun putih waktu itu Nah Nah waktu itu Perasaannya seperti apa nih? Senang Oh senang Masya Allah Luar biasa loh ya Apakah ada deg-degannya Bridget Pertama kali itu Catwalk di Atas panggung Terus banyak orang-orang yang melihat Seperti apa itu Bridget? Deg-degan Tapi Senang Oh Deg-degan Penasaran Senang ya Luar biasa Jadi waktu itu memang Wedding Expo Jadi Maksudnya Adalah pakaian-pakaian gaun Yang mereka Bawakan atau seperti apa? Iya Kalau Saya gak salah Itu memang temanya Wedding Expo Jadi Pakai baju yang cantik Yang ala-ala mau ke Nikahan Iya Oh gaun-gaunnya Kayak gitu ya Wow luar biasa Pertama kali dia ikut itu Oke Tapi Waktu pertama kali nih Kesannya Ami Dan juga Bridget Pertama kali ikut Dan juga Lihat panggung yang Aduh besar seperti itu Gimana Ami? Ada perasaan was-was Aduh anak ini bisa gak sih? Iya Kan belum pernah ada yang ngajarin Jadi cuman modal Lihat Youtube Betul Jalannya begini ya Lihat ya Termasuk berani juga ya Ami dan Bridget Lihat panggungnya Bentuknya Itu T begini Nanti adek kesana Terus kan ada temen Mbak Meta itu kan Pokoknya Bridget Nanti kamu jalannya ke sini ya Ke situ ya Jadi ke rumahnya Mbak Meta Nanti kamu diajar Titiknya Pokoknya kan Anak-anak katanya Masih kecil Jadi jalannya kemana aja Boleh katanya gitu Bebas deh Yang penting mau jalan aja Di atas itu sudah Alhamdulillah katanya Ya sudah Bridget pokoknya jalan Sampai ke ujung ya Nanti balik lagi Ya seperti itu Pertama kalinya seperti itu Jalan saja Tapi Bridgetnya Ngerti? Di umur 5 tahun itu? Ya cukup paham Kemarin berapa Juara harapan 2 ya Pas dapet harapan 2 Masya Allah Itu baru pertama kali ikut Dan mendapat harapan 2 Di wedding expo itu Luar biasa Bridget ini ya Ini jarang nih ya Maksud saya Ketemu sama anak-anak Yang masih di umur segitu 4 sampai dengan 5 tahunan Percaya diri Terus Mau ngikut arahan dari orang tua Itu kan agak sulit ya Apalagi komunikasi ke anak-anak Zaman sekarang itu agak sulit juga kan Ami? Saya tuh pikirnya cuma begini Anak ini paham kah Kalau dia harus jalan di atas Yang melihat banyak orang Dia mengerti enggak ya Nanti tiba-tiba kan di panggung Enggak mau maju kan Betul-betul Ami Kira-kira dia mau enggak ya Kan Bridget mau ini Dia kan kalau anak-anak masih kecil Ditawarin mau Kan semua mau Bridget mau ini iya Bridget mau ini iya Waduh nanti pas tiba di depan Jalan enggak ya Jalan enggak ya Oh ternyata jalan Ternyata jalan Widi Luar biasa Ami Ini ya Maksud saya Bridgetnya Bridgetnya ini Merasa deg-degankah Pertama kali di wedding expo itu Sangat Sangat? Sangat deg-degan Tapi pada saat dikasih Instruksi sama Ami nya Gimana nih kamu? Ikuti Ikuti aja? Iya Terus Ami di belakang sana Ikut Gak gitu? Enggak liat Oh enggak liat sama sekali ya Lihatnya ke juri Ah tuh berarti memang Bridgetnya memang Sudah ada potensi dari situ ya Nah Bridget Pada saat Pertama kali naik ke atas panggung Bridget itu merasa deg-degan tidak? Sangat deg-degan Terus Bridgetnya Juga merasa nyaman pada saat Catwalk begitu Bridget Nyaman Nyaman Terus sambil senyum-senyum juga ya Iya Itu dia terbukti Menjadi Juara Harapan Dua Di wedding expoi Pertama kali terjun Langsung dapet juara Luar biasa Nah Itu di umur 5 tahun Nah ini Saya ke Ami lagi Bridget Ini kan orangnya seperti Apa sih sebenarnya Ami? Maksud saya Apakah dia pembawaannya Orang yang ceria Atau mungkin orang yang Kalau di sekolah Ataupun di rumah Itu kayaknya Baca buku terus Atau mungkin orang yang Suka main-main juga Gitu Sebenarnya sih Tidak terjauh Tidak jauh Berbeda ya Dengan anak-anak yang Seumuran Bridget Cuma kalau Bridget Memang tergorong Anaknya itu Memang ceria Dia itu Kalau saya perhatikan ya Dari dia sekolah Dia itu mudah bergaul Sama teman-temannya Jadi Saya tidak terlalu khawatir Saya antar Pertama sekali Masuk TK pun Itu saya tinggal Oke Ih biasanya Nah Ami Kalau anak-anak begitu Tidak ada yang mau dikasih tinggal Pasti menangis Bridget bisa sendiri Bisa Bridget nanti kenalan Sama teman-temannya Ya disini banyak Banyak mainan Iya Ya sudah saya tinggal Itu bisa Jadi saya pikir Oh anak ini memang Orangnya cukup easy going ya Maksudnya Bisa mengikuti lah Dimana Anak-anak yang Ada anak yang Apa namanya Temperamennya agak Berbeda dari Bridget Terus memang ada juga Anak-anak yang Memang lebih lincah dari Bridget Tapi itu dia bisa Mengikuti Diikuti alurnya Anak-anak itu Jadi guru TK nya juga Ngomong Ini kalau ada yang di kelas Itu yang suka nangis Atau yang agak-agak Teras anaknya Itu saya dudukkan Di sampingnya Bridget Katanya Oh Supaya? Katanya kalau sama Bridget itu Tenang Oke Kalau sama Bridget itu tenang Karena mungkin Bridget Kan suka ngomong Jadi anaknya diajak Mainin Atau diajak ngomong Tenang Seperti itu Jadi Bridget kalau punya sahabat Ataupun teman ya Pasti otomatis Akan asik ya Gitu ya Karena Bridget orangnya juga Easy going Begitu ya Luar biasa Nah Kalau Bridget sendiri Kalau di sekolah nih Atau bareng sama teman-teman nih Bridget Bridget itu dikenal Dengan orang yang Seperti apa sih Sebenarnya Dikenal seperti Orang yang friendly Semuanya bisa ditemenin Oke Oke Friendly ya orangnya Tapi temannya banyak cowok Oh Cowok-cewek 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 Oh cowok-cewek Jadi banyak Tapi kebanyakan cowok ya Katanya Ami Tidak Sama di semuanya Oh sama di Siang di sekolah Jemput sekolah Ami udah dicolek Dia main Dari jauh Saya lihat Oh Tuhan Bridget Di tengah lapangan Main bola Enam Tujuh cowok Sendirinya dia Perempuan Perempuan Atau tidak ada satu temannya lagi Yang perempuan Oke Cuman berdua itu Selebihnya itu semuanya cowok Oh Tuhan Bridget Lu mati misalnya Tapi itu Bridget main apa Di sana Suka Suka hobinya Main apa Pernah sih Dulu pas TK Saya Apa Kayak Main bola Main bola Main bola Terus kan Baku kejar Kejar Main bola Baku rebut Begitu Terus kayak jatuh Jatuh kayak Sliding Habis itu Roknya Kotor Kotor Habis itu lanjut main Kalau selesai Sudah waktu ini pulang Bu guru Roku Kotor Dikasih mie celana Iiii Langsung pake celana Tiap hari pulang sekolah Tidak seperti Temen-temennya lain Saya liat Cewek masih rapi Uh dia itu Sudah terbuka Semua bajunya di luar Sudah Aduh pokoknya Tidak karu-karu Bridget Jadi kayak balaki Begitu Iya Oh tapi kok Tapi memang Kebanyakan ya Kalau saya tuh Nanya-nanya Ke Temen-temen yang Pageant Modeling Kayak gitu-gitu Bu Pasti itu Memang orangnya Mbak Laki Tapi ujung-ujungnya Ternyata Weh juara di modeling Untungnya suka dandan Makanya saya memang Beri tidak seimbang Masa suka berdandan Suka bergaya Tapi Kayaknya lagi-lagi banget Pernah saya jemput Itu kan sekolahnya Lagi membangun Iya Ami sudah Ami sudah Yang lagi bongkar disini Ami Dimana ini anak Sudah sepi Lapangan semua sepi Tiba-tiba di pojok dong Digundukan pasir Itu kan tukang Ada arko Sama sekop Lagi sekop pasir Dikasih naik-naik ke arko Terus temannya semua perempuan Eh laki-laki Sendirinya Tidak Ada dua laki-laki Satu perempuan Oh Tuhan Berincit Apa yang kau lakukan disitu Oh Tuhan Itu dah Serok-serok begini Sampai saya video Oh saya kasih lihat Ayamu Ternyata ini yang kau lakukan Di sekolah Tidana itu baru satu kali Kenapa penasaran coba-coba Oh penasaran coba-coba Di sekolah itu Banyaknya temannya Banyaknya tempat main lain Dia tuh bisa bercerita Kenapa harus pergi disitu Harus pergi di pasir Di gundukan pasir Itu juga cerita Cerita yang tidak akan terlupakan ya Ami juga bersama dengan teman-temannya Bridget Aduh Bridget kamu ini orangnya Super sekali ya Jadi kalau pulang sekolah Bridget ingat ya Besok pagi Bridget kalau Ami jemput Besok di sekolah Bridget tunggunya di depan gerbang Bridget tidak lari-lari Bridget tidak berkeringat Tiap hari harus saya kasih tau Kalau tidak ya Tuhan Sepatu itu dia bisa nyeker loh Pulang dari sekolah Kalau hujan Bayang Sepatunya Basah, basah, basah Pas kaki, sepatu dilepas Baju keluar semua Basah Luar biasa ya Bridget Bridget ini perempuan Dan kalau Bridget di atas panggung Itu beda lagi ya Ami Aduh luar biasa ya Nah itu dia memang Cerita-cerita lucu Cerita unik dari Bridget Dan mungkin ini akan jadi Story juga Untuk Bridget pada saat Nanti Bridget udah gede gitu kan Aib Jadi aib Nggak dong Itu kan pengalaman Bridget juga Kan ternyata Asik ya Zaman-zaman SD gitu ya Oke Bridget Ini kan Kalau saya lihat Bridget sampe Udah menjadi juara satu Ada dapet favorit tiga juga Terus ada beberapa Juga event yang Sudah diikuti Nah kira-kira Lomba yang sudah diikuti Bridget Dari umur lima tahun Sampai dengan sekarang Itu apa-apa saja sih Ibu Lomba Oke Iya Dari Seperti tahun kemarin itu kan Ada kegiatan dari Dinas pariwisata Oke Yang pas hari pahlawan Nah itu Bridget juga ikut Waktu itu dapat Juara harapan satu ya Dek ya Kemudian Ikut lagi Ada kegiatan dari Pariwisata Kota Kendari Yang tenun Nah itu juga Bridget ikut Berpartisipasi Dapat juara juga Terus kemudian Biasanya sih di Lipo Banyak kegiatan-kegiatan Fashion show di Lipo Biasanya Tergantung tema sih Sebenarnya Ikutnya ya Cukuplah Dua tahun terakhir inilah Bridget cukup aktif Oke Jadi dua tahun terakhir ini Bridget sudah aktif Kembali lagi Tapi memang katanya Waktu corona ya Pandemi gitu Itu juga sebenarnya Sebelumnya Bridget juga aktif Tapi Karena pandemi Betul Saya vakum Jadinya kan waktu TK Pas Bridget naik kelas 1 Kan corona tuh Tahun 2020 Betul Waktu itu juga memang Sudah sempat mau Ikut event Cuma karena corona Jadi batal Nah kurang lebih Satu tahun lebih lah Di rumah Kita juga homeschooling Kan di rumah daring Jadi tidak ada kegiatan Nah satu tahun kemudian Itu kan sudah mulai Mulai-mulai lagi Orang giat-giatnya Coba bikin apa Bikin apa Nah itu sempat ditawari Mau ikut Audisi lagi Tapi Belum diizinkan ayahnya Karena waktu itu kan Kita semua masih bermasker Masih data prokes Jadi memang benar-benar vakum Sama sekali Sampai Bridget naik kelas 3 Jadi dari kelas 1 kelas 2 Memang sama sekali Tidak ikut apapun Kecuali saya ikutkan dia di Olahraga Taekwondo Olahraga Taekwondo Karena saya pikir kan Dia juga ikutnya outdoor Jadi Olahraga Kita butuhkan ya Pada saat corona itu kan Semua orang kita wajib Berolahraga nih Jadi tanyakan Biar kita tetap fit Jadi saya pikir ya Untuk saat itu Saya memang fokusnya di Taekwondo Nah kemudian 2 tahun terakhir ini Diajak lagi Dibujuk-bujuk Ayo ikutkan mie lagi Sudah besar nih Bridget Sudah oke Mulai fokus Tapi sekarang memang Sekarang kelas 5 Sekarang naik kelas 5 Sekarang naik kelas 5 Oke berarti di kelas 5 ini Memang sudah lumayan padat juga ya Ngikut-ngikut Lomba Atau pun event yang sudah diselenggarakan Nah Dan ini kan sampai di tingkat nasional Nih Ami Sebelum Kita Apa ya Ngebahas tentang Bridgetnya Hobinya apa gitu ya Ami Kita juga mau tahu nih Untuk Pesona Batik Nusantara 2024 Ini event yang seperti apa sih Sebenarnya Ami Sebenarnya sih Kalau untuk Pesona Batik Nusantara ini Memang modeling ya Oke Memang dia khusus modeling Kemudian dia Setiap tahun Setiap eventnya itu Dia ada tema kostum yang akan digunakan Nah cuman memang tidak pernah jauh-jauh dari batik Karena memang dia Judulnya kan Pesona Batik Nusantara Nah setiap tahun itu Batiknya Berubah Berubah model Misalnya Tahun ini kan dia mintanya Casual Glamour Oke Oh jadi ada temanya ya Temanya itu Batik Casual Glamour Kombinasi batik dengan kain hitam Iya Oke Nah jadi Kalau tahun ini? Kalau tahun ini iya Jadinya itu Casual Glamour Oke Batik kombinasi kain hitam Oke Jadi Beberapa properti Kalau misalnya punya Kipas Punya topeng Itu bisa digunakan Seperti itu Oke Nah pada saat itu Brigitnya Apa nih? Topeng Topeng Iya Kalau kemarin sih Brigit kan Pakainya batiknya itu Memang Saya sih Ambilnya batik Yang cukup pasaran Maksudnya motifnya itu Orang begitu lihat Tau Oh ini batik gitu Kan banyak Sekarang jenis batik Sebenarnya batik itu kan Nusantara ya Cuma kan lebih dominan Jawa ya Betul Tapi di Jawa sendiri Itu kan banyak motif Banyak-banyak motif Jadi memang kemarin Itu kebetulan juga Kain yang ada di rumah Ya memang kebetulan Cuma itu gitu kan Tapi memang saya lihat Oh iya Motifnya cukup familiar Motifnya kaung Dengan Apa namanya Tema wayang Jadi ya Sudah saya pakai lah Kain itu Saya pikir semua orang Kalau lihat dari Jawa pun Tahu bahwa ini batik Iya Oke Dan itu didesain sendiri Oleh Ami Atau memang ada Tim khusus yang Mendesain itu Desain sendiri Wah Bridget luar biasa Itu ada Otak dari Bridget juga gak sih Aduh Ami aku maunya seperti ini Ami Modelnya seperti ini Yang nyaman untuk Bridget gitu Gimana Bridget Turut Andil juga gak sih Iya kadang-kadang sih Iya Begitu Dia kan sudah tahu Caranya berpakaian Iya Dia tahu yang mana nyaman Buat dia Yang mana enak Buat dia Jadi Biasanya saya sesuaikan Ami saya tidak mau Terlalu ini Disininya Saya tidak Jangan begini ya Oh ya Seperti itu Oke Jadi ini desain sendiri Ya sampai saat ini sih Memang kalau untuk Pakaiannya Bridget Itu memang masih Saya yang desain sendiri Dan Biasanya saya jahit sendiri Jahit sendiri Ami Aduh Masya Allah Luar biasa lo Ami Ami ini Lulusan apa sih Menurutnya Ami Atau Ami juga Mantan modeling Tidak sih Sebenarnya tidak Cuma Kayaknya juga Hobi ya Hobi Memang dari kecil Saya suka Saya suka itu Kalau bikin-bikin kerajinan Termasuk kalau Pegang mesin jahit Saya itu dari kelas 3 SD Sudah Jalankan mesin jahit Wah kelas 3 SD loh Tapi saya tidak pernah jahit baju Saya tidak tahu menjahit baju Jadi Saya bikin kreasi macam-macam Itu pakai mesin jahit Terus saya bisa nyulam Kan kita dulu SD kan wajib Iya Wajib-wajib Krejinannya emang seperti itu Iya Jadi ya seperti itu Cuma memang kalau untuk Pakaian Pakaian jadi Itu baru sekitar Oh Brigit lahir Pas brigit lahir Iya Pas brigit lahir Nah terus kan Saya juga Cukup susah ya Kalau kita cari penjahit di kendari Kadang itu kita mau pesta Pestanya cuma 1 jam Tapi itu Kita tunggui penjahitnya Kadang sampai 2 bulan Iya Itu dia Dan Kadang tidak sesuai Iya Iya kan Jadi Akhirnya awal-awal itu Waktu brigit lahir Terus Oh bikin baju Brigit mau ulta Kan mau ulang tahun Satu tahun Terus brigit mau acara apa Itu Saya coba Jahit sendiri Itu cuma Modalkan youtube Jadi saya nonton youtube Oh Yang simple-simple kan Saya juga tidak bisa Kalau terlalu susah Karena saya kan otodidak Iya benar 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 Saya ke Gramedia Saya cari pola dasar Membuat pakaian Saya belilah buku itu Aduh luar biasa Leportnya Terus saya lihat youtube Jadi Terus berkembang Sampai sekarang Seperti itu Tapi memang Khusus hanya untuk Kebutuhannya brigit Selama ini Sampai dengan saat ini Memang hanya untuk Kebutuhannya brigit Jadi memang Mulai dari konsep Desainnya Terus jahitnya juga Ami Sampai dengan Dari Pokoknya dari ujung kaksa Sampai ujung kepalanya Brigit ini Ami semua yang handle Iya Personalnya Saat ini Masih seperti itu Wih Keren Ami Luar biasa ini ya Cuma kan ada beberapa Ibu-ibu Aminya Brigit Nanti kalau lomba Saya lebih baik jahit sama Nah itu kan kadang-kadang Oh Baju Tahu dah bajunya brigit Itu sampai mau lomba pun Sebelum berangkat Itu masih saya jahit Di badan Apa kabar Kalau saya terima jahitannya kalian Brigit Pernah kena jarumnya Ami Sering sih Oh sering sih Tapi Diam saja di brigit Ami Saya itu ikut lomba Saya datang Tidak pernah tidak terlambat Tidak pernah itu Bajuku sudah selesai Dua hari sebelum lomba Kasian Itu konsekuensinya Kalau mau Ami yang bikinkan Iya Bener-bener Tapi itu Cerita tersendiri Maksudnya Walaupun seperti itu Alhamdulillah Dapat Juara ini Sangat luar biasa Itu gitu kan Ami Dan kalau kayak Brigit sendiri Kalau tadi Ami katanya Hobinya Memang jahit Terus sering Mendesign Kalau Brigit sendiri Hobinya apa sih Sebenarnya Brigit Kok bisa sampai Brigit Jatuh cinta Dengan modeling Juga gitu Minya make up Sama Main game Wah Yang tidak bisa dihindari Ini kayaknya Menghindari Main game Langsung diikutkan Modeling Kayaknya Paling tidak Supaya Adalah beberapa jam Tidak begini Di depan Handphone terus Nah Kalau Brigit sendiri Ini kan suka Hobinya adalah Make up Dan juga Main game Ini Make upnya Kok Dapat dari mana Suka make up Brigit Ini umur 5 tahun Dulu emang Udah tertarik Dengan make up Lama-lama Belajar Di tiktok Sama di youtube Oke Jadi sering buka tiktok Dan di youtube Itu karena Sering melihat Cara Make up Begitu Iya Oke Sampai kayak Belajar Apa sih itu namanya Manfaatnya skin care Atau manfaatnya make up Yang seperti apa Sampai segitunya juga Iya Wah Nanti bakal jadi beauty blogger Nih Iya gak sih Gak tau Dia lebih pintar Make up Oke Pintar make up Saya itu tidak mengerti Ami berikan saya kontur Itu kan Belikan saya Itu apa Itu kan tau semua Iya Konturnya buat ini Ami ini shadingnya Ini Itu kan shading Ami saja tidak punya Yang begituan Iya Tapi Brigit tau Tau Jadi Kalau kayak Tentang make up nih Brigit suka make up yang seperti apa Make up yang natural Make up yang natural Nah Seperti yang Brigit Pakai hari ini Blast on nya warna apa Blast on nya kalau natural Seperti apa Kayak peach Peach Begitu Oh peach Oh iya tau banget dia Eyeshadownya Kayak warna kulit Pink Pink Oke Baik Berarti memang suka yang natural Iya Nah kalau Brigit sekarang ini Make up sendiri gak sih Make up sendiri Sepanjang lomba Mamaku menjahit Saya make up Serius Bagus Saya memang cukup terbantu Yow Guaduh Ini adalah Ami dan Brigit Anak dan ibu yang kompak Dapat semuanya Tapi memang saya cukup terbantu Dengan dia Karena dia bisa make up Jadi Waktunya tidak terbuang di salon Betul Jadi sih Tidak pernah bawa ke salon Jadi kalau misalnya bajunya belum selesai Brigit Kalau sudah jamnya Misalnya lomba jam 4 Jadi jam 2 itu Brigit mandi Habis itu Brigit make up Sambil Ami selesaikan bajunya Jadi biasanya seperti itu Terus kalau dia sudah jadi Ami saya sudah selesai Mana Ami baju itu Sudah jadi belum Tunggu-tunggu sedikit lagi Jadi kalau untuk wajahnya Make upnya memang sama sekali Tidak saya sentuh Karena saya juga tidak terlalu paham Kalau untuk make up Jadi apa yang dia sudah pakai Di wajahnya Ya sudah pakai baju Langsung berangkat Kalau dia sudah bilang Sudah cukup Oke dia sudah cantik Ya sudah Ayo kita jalan Terus kalau hair do nya Nah kalau hair do nya Biasanya saya Oke Ami Cuma kalau sampai saat ini Kebetulan rambutnya panjang Jadi memang yang tidak terlalu susah Kadang saya cuma curly Atau saya ikat Ya sudah ayo Masih bisa diatur gitu ya Ya masih bisa diatur Karena ada Youtube juga Bisa diikat Nah berarti kalau kayak Mau belanja make up Itu Ami Yang belanja Yang belanja make up Ami Tapi yang nulis list nya Brigit begitu Belanja sendiri dia Belanja sendiri Oh berarti Uang dari hadiah Beli make up Masya Allah Brigit Luar biasa Kalau saya mau ke beauty Cuma mau beli skin care Oh Enggak berani saya ajak Lebih banyak Belanjanya Brigit Belanja saya berapa Belanja dia berapa Ami-ami beauty Kenapa sedikit-sedikit Beauty sedikit-sedikit Ami-ami ke KKV Ya mati bisa Brigit Brigit Kalau di make up Kan kalau make up itu kan Full face gitu Full mukanya Paling suka make up Di bagian area apa Mata Mata Iya Kenapa emang Suka kayak Ketar-ketar glitter sini Oh shining Shimmering splendid ya Kasih kayak Shimmer-shimmer Kayak gitu ya Oke Kamu suka Di area mata Tapi memang matanya Brigit Itu kayak Ada sesuatu Begitu ya Masya Allah Brigit ini Jadi kalau kayak Pergi belanja begitu Brigitnya Tau tuh Contour, shading, lipstick Dan lain-lain Tau Ami-ami belikan saya ini Apalagi ini Brigit Banyak sekali Belum Ami ini 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 Untuk ini Saya tidak mengerti Tapi Brigit ini Yang dandan Atau pintar make up ini Berarti memang Otodidak Atau ada yang ajarin Enggak ada yang ajarin Berarti Pure Lihat di Tiktok Sama di Youtube Iya Oke Terus pertama kali kayak Saya kayaknya Sama make up sendiri Saja deh Itu pertama kali Itu bagaimana Itu Brigit Memang dari dulu Sudah hobi Dari umur berapa itu Pokoknya Dari kecil Sudah bisa jalan Bisa ngomong Sudah make up Make up Minta dibeliin Yang make up mainan Awalnya dia beli make up mainan Make up mainan Terus dicoba Midi mukanya sendiri Brigit Iya Terus Sudah tidak jadikan Makan Percobaan Make up ini Make up itu Oke Jadi kayak Merk make upnya Terus dipakai ke mukanya Brigit Kalau kayak begini Cocok berarti itu Begitu Brigit Iya Terus teman-temannya Pernah di make upin juga Kak Pernah Kayak Waktu ada Fashion show Di sekolah Ada lomba Di adakan Di sekolah Pernah satu Ada yang saya make up Masya Allah Itu dibayar atau tidak Itu Brigit Gratis Gratis Oh gratis Oh Ada langganannya Siapa Tantuku Orang kawin Iya Tantanya itu Kalau mau ke kondangan Oh Kalau mau ke nikahan Brigit yang make up Iya Ih Brigit Nah Akan menjadi MUA Pokoknya Brigit Kita tunggu Beberapa tahun Kemudian Brigit jadi model Terus pageant Terus pintar juga make up Jadi MUA Amin ya Amin Amin Emang cita-citanya Bakal jadi MUA Atau apa Brigit Karena kita bingung Modeling Iya Pintar make up Juga iya Taekwondo Juga iya Bagaimana itu Brigit Yang mana kita mau pilih Sebenernya Gimana Cita-citanya Mau jadi Dokter kecantikan Atau MUA Widih Luar biasa Kita tunggu kliniknya Ya Brigit Oke Semoga Apa yang dicita-citakan Brigit Bisa Apa ya Bisa Brigit Dapatkan Begitu Bisa terwujud Amin 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 Ini kan Kalau kita melihat Memang Dari cita-citanya Brigit sendiri Terus usahanya Amin juga Suka Memberikan motivasi Juga Ini bagaimana Dengan Ayah dari Brigit Nih Bapak Gitu Apakah juga mendukung Ataupun Keluarga-keluarga lainnya Mendukung juga Brigit ke Modeling Atau mungkin Lebih besar ke Taekondonya Begitu Sama Dua-duanya Dua-duanya Oh sama-sama Didukung Kalau ada perlembaan Ikut Oke Jadi setiap ada perlembaan Pasti ikut Tapi itu kan katanya Mudian Bagaimana itu Brigit Pilih Kalau kayak Lagi gak mau Gak mau Oh Nah itu bagus nih Jadi kalau anak-anaknya Gak mau Ya tidak dipaksa Oleh orang tua kan Amin Dan Amin alhamdulillahnya Amin juga Ngikut Ngikutin Kemauan Brigit Karena takutnya Kalau dipaksa Nanti di atas panggung juga Bengko-bengko Bengko-bengko mukanya Tapi Selama Brigit Kayak Ikut kegiatan Bapak sendiri gimana Ayah Ayah Iya Dukungannya seperti apa Bilang Ayah itu Kalau mau pergi Ngomel-ngomel Ngomel pas tiba juara Duluan posting Ada di Kenapa ngomel-ngomel Brigit Diwanti-wanti Apa diwanti-wanti Bagaimana itu biasanya Pokoknya Kok harus juara Kalau kena juara Nggak usah Mi lagi ikut Oh begitu katanya Kalau tanggil Ayah apa? Ayah Ayah Oke Terus kalau sudah selesai Mbak Betul toh Ayah bilang Pasti juara Oh begitu ya Gayanya ayah Kalau ngomong ya Oke Baik Habis itu Foto sini Foto situ Jadi ayahnya yang eksis ya? Iya Jadi biasanya Kalau Brigit ikut lomba gitu Taekwondo Atau modeling Biasanya Ayah tuh Kata-kata yang Sering Brigit Ingat Apa? Pokoknya kau harus juara Oh itu saya kata-katanya Di Pokoknya kau harus juara Penuh tekanan Iya Buman sekali Tapi Kalau Brigit dikasih begitu Brigit Senang Maksudnya Lakukan yang terbaik Dan semangat Begitu Iya Cuma malas-malas Sedikit soalnya Kayak di bagaimanakan Pokoknya setiap menit Setiap jam Manangkona Manangkona Kalo udah nonton Kalo nonton Berarti waktu ke Jakarta Ayahnya juga ikut Nggak Pokoknya saya di Taylor Eh Brigit Kalo ayahnya lagi nonton ini Apa kita mau bilang sama ayah Kan memang Oh iya Kan memang begitu ya Tapi apa kita mau bilang sama ayah ini Brigit Kalo lagi nonton Besannya untuk ayah Besannya untuk ayah Belang Ayah jangan begitu Suka kasih tekanan saya Seperti itu ayah Atau bagaimana 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 Brigit Karena sudah didukung nih Sama ayah Bagaimana Jangan suka terlalu meneror orang Kalau ngucapin terima kasih Untuk ayah Kan Walaupun ayah sering teror Tapi kan Ya materi kan Ayah semua dong Gimana Gimana Ya terima kasih juga Ayah sudah mendukung Ami juga Terima kasih Wih Masya Allah Aduh luar biasa loh Ini Brigit Bareng sama keluarganya Nah Ami Kondonya Kondonya event apa Ya betul Proses ya Awal-awal memang tidak Dapat apa-apa Gitu kan Tapi ya karena Latihan Gitu kan Cukup intens Ya di coaching juga Sama Suningnya Oke Jadi ya Puji Tuhan juga sih Punya Berapa emas Brigit Emasnya Tunggu menghitung Tunggu menghitung tuh Sestari Oke Tiga empat Tunggu menghitung Tunggu menghitung Tunggu menghitung Tunggu menghitung Tunggu menghitung Ada berapa Soalnya kan Brigit itu Kalau di Taekwondo Kan kita ada dua Kategori Empat Oh empat emasnya Katanya Empat emasnya Keren Wajah Empat emas Sama dua perak Wow Keren Kenapa tuh Kategorinya itu Kan ada Fighter Oke Bertarung Dengan pomse Untuk jurus Kalau Brigitnya sendiri Biasanya sih Selama ini ikutnya dua Memang Saya ikutkan dua Jadi dia Biasanya Hari pertama itu Pomse jurus dulu Nanti kemudian Besoknya dia lanjut Untuk tarung Tarung Seperti itu Tidak dalam satu hari Iya Kalau udah Biasa pagi Pagi dia pomse dulu Nanti tunggu Mi partenya Berapa yang Jatuh Siang Atau sore Atau malam Atau besok Di paket lengkap Brigit nih Pintar makeup Taekwondo juga Modeling Iya Kurang apalagi Dukungannya orang tua Tapi saya mau gempor Ini kalau Pergi fashion show kan Masih enak nih Pergi di mall Pergi di hotel Tapi kalau pergi Tanding taekwondo Ya Allah Sudah di dalam aula Di gor Biasanya itu di Poltecus Yang bertumpuk Yang bertumpuk orang Yang seribu satu macam Orang ada disitu Itu saya menunggu Dari jam 7 pagi Sampai jam 9 malam Oke Aduh Itu dia nih Terlempar-lempar disitu Pokoknya Kalau belum ada partenya Belum masuk partenya Ya menunggu Kita menunggu di luar Menunggu disitu Iya Allah Sampai malam Awal-awalnya itu kan susah Tapi saya pikir Tapi anak ini Kan dia sama kakak-kakaknya Ada dua kakaknya cowok Taekwondo juga Iya saya ikutkan bertiga Jadi ada temannya Jadi saya pikir ya Mentalnya Sudah cukup lah Bisa Itu kan yang hal paling melelahkan Itu menunggu Betul Kan dari pagi sampai malam Itu kalau dapat partenya malam Jadi pagi sudah datang Tidak pernah pulang ke rumah itu Jadi menunggu aja Sampai malam Sampai malam Dapat partenya jam 8 malam Setengah 9 malam Tapi alhamdulillahnya Ada Ada hasil lah Ada hasil Luar biasa loh Bridget ini Nah Ami sendiri Kalau kayak Mendukung Dari Segi Kayak contohnya Taekwondo-nya Iya Terus Dari Juara modelnya Juga Iya Nah kalau untuk di sekolah nih Akademiknya Bridget Ini seperti apa sih? Ya Puji Tuhan juga Sampai hari ini Kalau Untuk akademinya Bridget Tetap ada di atas Rata-rata Kelas Dan sampai saat ini Dia selalu di lima besar Masih boleh lah Masih boleh Aduh Bridget ini adalah Bibit-bibit baru Yang dimiliki provinsi Sulawesi Tenggara Jadi Ini harapan kita bersama Untuk Anak-anak muda juga Terus orang-orang tua yang di luar sana Bagusnya Bisa seperti Ami gitu ya Yang selalu mendukung Dan juga memberikan Perhatian lebih Baik itu di akademiknya Maupun di ekstra kulikulernya Gitu ya Olahraga dapet Terus Modelinya juga Iya Tapi Kalau untuk Bridget-nya sendiri Di sekolah Apakah ada kesulitan gitu Bridget untuk kayak Membagi waktu Gitu kan Kayak Paginya sekolah Terus Ikut Taekondonya lagi Latihan Terus ada latihan Modelinya lagi Karena ada privatnya juga Gimana tuh Bridget Enggak Kita senang Bridget Senang karena banyak juga temannya Dimana-mana Oh Karena banyak teman dimana-mana Jadi kita senang Jadi Iya Oke Tapi Kayak ini Kayak apa namanya Kalau kayak Barang sama teman-teman Begitu Terus Yang tadinya Bridget masih mau main Tapi harus ikut modeling Atau ikut taekondoy Itu bagaimana Tidak apa-apa Karena disana juga Ada lagi temannya Oh Oke Intinya Kalau ada teman Bridget pasti seneng Iya Widih Keren ya Nah Ini kalau kita kembali ke Pesona Batik Nusantara nih Ami Baju Dari Bridget sendiri Apakah memang ada Unsur Sulawesi Tenggaranya Atau memang Pure Batik Nasional Kebetulan sih Kalau memang Untuk event ini Kan memang Namanya juga Pesona Batik Nusantara Iya Jadi untuk Sulawesi Tenggara sendiri Kan Saya kurang tahu ya Apakah kita Sulawesi Tenggara ini Memang sudah memiliki Batik Batik Yang saya tahu kan Tenun ya Betul Kita kan cukup Terkenal ya Iya Nah karena Saya pikir untuk Sulawesi Tenggara sendiri Kita Batiknya Batik sangat minim Jadi memang sih Kita pakai Batik Nusantara Nah dominan kan Memang Jawa ya Kalau batik Jadi memang Untuk motif Kainnya Bridget sendiri Memang benar-benar Pure motif Saya pakai itu Jawa Jadi memang Motifnya Kawung Sama Apa namanya Ini wayang Oh oke Masih yang nasional ya Iya Masih yang nasional Karena takutnya juga Kalau memasukkan Nanti Beda Apa sih Namanya maknanya Kalian Oke Nah Ami sendiri nih Untuk persona Batik Nusantara 2024 Ini kan pasti Step by step Begitu Ini kalau dari Kok bisa Kayak Wakilin provinsi Sulawesi Tenggara Begitu Di kancer nasional itu Prosesnya seperti apa Kalau pada saat Dikendari Sampai di tingkat nasional Kebetulan itu kan Kalau untuk Dikendari Bulan lalu Itu memang ada audisi Waktu tanggal Satu Juni Oh satu Juni Satu Juni itu memang Ada audisi Untuk perwakilan Sulawesi Tenggara Itu memang diadakan Di hotel Zahra Nah itu Berjik memang Ikut audisi Kemudian dari Sulawesi Tenggara ini Memang dia juara satu Oh juara satu Iya Juara satu Nah kemudian Diajak sama Korda Korda dari Plur manajemen Untuk kendari Itu sama Mbak Vida Oke Diajak Ayo kita berangkat Ke nasional Ikut yuk Begitu Karena sudah Sempat dua kali sih Bridget ikut Eventnya plur Juara satu juga Cuma memang Belum saya berangkatkan Waktu itu Saya merasa begini Kayaknya Bridget ini masih Jauh lah Harapan saya Kalau untuk sampai Ke nasional itu Masih banyak yang harus Dipersiapkan Cuma katanya Teman-teman juga Kalau tidak dicoba Kapan lagi Jadi dicoba saja Jadi ya memang Waktu ke Jakarta itu Nothing tulus Kan Bridget baru Pertama kali nih Jadi apapun hasilnya Kita sebenarnya Tidak memiliki Target khusus Atau merasa Terlalu tertekan Terlalu terbeban Itu tidak ada sih Sebenarnya Karena ini pertama Untuk Bridget Tapi ya Puji Tuhan Tidak ada yang menyangka Juga Bridget bisa Dapat juara satu Sama dapat Favorit tiga Luar biasa ya Keren ya Bridget nih Lihat dulu Gambar-gambarnya Bridget pada saat Catwalk ini nih ya Bisa dilihat Aduh luar biasa sekali loh Ini penampilannya Bridget Keren banget Nah ini Ada berapa kostum sih Bridget Waktu pada saat Di pesona batik Nusantara Tingkat nasional Waktu itu Kostumnya itu Ada Tiga Tiga kak Fotoshoot Fotoshoot Rekonding gaun Rekonding gaun Terus yang baju ini Bukan kostum Itu kan baju koreo Iya Oke Bukan baju koreo Ini Apa pale Ini baju yang opening dance Oh iya opening dance Opening dance nya juga ada ya Ada Iya Oke Jadi bisa diceritakan dulu ini Bridget pada saat kamu ikut di Yang tingkat nasional itu Jakarta ya Iya Oke Itu seperti apa prosesnya Bridget Itu kan Ada tiga hari Oh ada tiga hari Hari pertama itu Fotoshoot itu pagi Oke Itu memakai jeans Jeans casual Oke Jeans Malangnya itu evening gown Sama sasing ceremony Oke Itu Seperti apa Waktu itu pada saat Bridget di hari pertama Sudah memakai gaun batiknya Atau bagaimana Belum Belum Gaunnya itu gaun Bat evening gown Oke Nah kalau di hari keduanya Apa saja totalitasnya Hari kedua itu Karantina 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 itu Full dari pagi Oh full dari pagi sampai Jam 5 sore Sampai jam 5 sore Yang Bridget dapatkan pada saat Karantina itu apa Karantina Belajar koreonya Sama opening dance Oke Selain itu ada lagi Nggak ada Oke Nah untuk di hari ketiga itu apa Hari ketiga itu Malang grand final Yang memakai batik Oh di grand finalnya itu Ada berapa peserta sebenarnya itu Itu ada 100 peserta Ada seratusan Itu dari berbagai daerah ya Iya Seluruh Indonesia Iya Oke Nah kalau seluruh setenggara itu ada berapa orang perwakilannya Ada 5 orang 5 orang termasuk Bridget Iya Itu ada kategorinya Kan Bridget kategori B Terus yang lain itu kategori apa saja Kategori B sama A Oh kategori B dan A Berarti anak-anak lagi ya Iya Oke Nah Bridget pertama kali nih Ini kan Kalau kita lihat Kalau di lokal Bridget sudah sering catwalk Kan Nah ini di tingkat nasional Bridget Gimana perasaannya pertama kali Pertama kali lihat panggung sebesar itu Dan melihat 100 lebih peserta Yang mengikuti lomba itu Dan Gimana Apa rasa deg-degannya lebih besar lagi Atau kayak Ada aja temenku Jadi saya senang Ji Begitu Gimana Deg-degan sudah enggak terlalu Oh deg-degannya enggak terlalu Agak lain juga Bridget Di nasional enggak terlalu Deg-degannya Oke Terus Sama Deg-degan sudah Iya Deg-degan Tapi sudah enggak terlalu Jadi kayak Enggak Enggak Deg-degan sekarang Enggak nervous sekali Begitu di Nah Pertama sekali kita naik Begitu di atas panggung Itu bagaimana itu Bridget Selain deg-degan Senang Senang saja Iya Wih di luar biasa Jadi Tapi enggak ada yang salah-salah Bridget pada saat Bridget jalan Atau bagaimana Bridget Benar yang salah cuma Pas Evening gaun itu Gaunku terlilit karena heels Heelsnya Seharusnya yang 14 cm Jadinya Saya pakai yang 10 cm Oh Jadi agak kepanjangan Gaunnya Jadi di jalan memang cukup terlilit Tapi untungnya eksekusinya masih bagus Masih mulus Mulus Jadi Luar biasa lo Bridget Jadi Kalau Bridget ikut private begitu Apa yang diajar? Yang diajar catwalk Sama pembawaan baju Kostum Oke Jadi Bridget bisa kah begitu Bridget berdiri Terus kalau pembawaan kostumnya bagaimana Bridget Bisa dikasih contoh dulu Bridget? Bisa? Kita berdiri dulu Berdiri Terus pembawaan kostumnya bagaimana Bridget Kalau kayak gini-ginian Bridget Nah kalau ini casual Casual seperti apa? Pembawaan ya Bridget Contohnya Contohnya kayak gifot Bridget tuh Bisa dilihat ke sini Bridget? Ke depan Iya Oke Terus Terus Bridget? Habis gifot jalan ke depan Kayak step 1, step 2 Oke Luar biasa ya Tapi tetap senyum juga gitu ya? Iya tetap senyum Oke Baik Silahkan Bridget Luar biasa lo Bridget ini ya Nah Bridget Paling tinggi Kita punya High heels itu sampai berapa cm Kalau kita pakai? 14 Astagfirullahaladzim Ini yang saya pakai 14 cm 14 cm Nggak kalah tinggi nih kita Nah Bridget 14 cm Bridget kita bisa jalan Bisa Malah lebih enak Semakin tinggi Semakin enak Wah Hamba Semakin tinggi Semakin nyaman ya Ya soalnya pas pakai yang 10 cm Kayak terlalu pendek Kayak enggak enak jalan Kayak enak jalan begitu Oh oke Oke Bridget enggak pernah kita rasa keram-keram Atau apa Kita punya betis itu Enggak pernah Cuma kalau pakai yang pendek Baru kerem Oh agak lain Ya Oh begitu deh Jadi itu memang Apa ya Pengalaman yang luar biasa ya Yang sudah Bridget dapatkan Pada saat Bridget ikut catwalk Di tingkat nasional Ini kan Bridget pada saat diumumkan Itu kan dari 100 orang Diumumkan berapa besar dulu Dari base-basenya Oke Oh ada terbaiknya Kayak base catwalk Oke Base pusana Oke Baik Jadi pada saat itu Kalau Bridget sendiri dapatnya Apa? Base apa? Enggak Cuma dapat satu Kalau sudah dapat The base Enggak dapat juara Oh enggak dapat juara Oh jadi Kalau sudah dapat juara seperti ini Enggak dapat terbaiknya Iya Oke Baik Nah pada saat diumumkan Terbaik itu Jadi juara satu Dan juara favorit tiga Itu bagaimana perasaannya Bridget? Sangat deg-degan Karena takut dipanggil namanya Eh kenapa takut? Maksudnya Maksudnya begini Kalau yang dipanggil Awal-awal namanya itu kan berarti Bukan juara Ya bukan juara Aduh 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 Jadi pada saat Bridget Itu ada berapa besar itu Sebelum Apa Untuk kayak finalnya Sebelas Ada sebelas besar Jadi sebelas besar Sampai harapan tiga kan Oke Baik Jadi sudah masuk harapan Terus juara tiga Juara dua Sampai disitu Tidak ada namanya Bridget Masih ada runner up Iya Runner up Runner up dulu naik Harus itu Ada lagi juara Runner up satu Bisa juara satu Oke Jadi pada saat diumumkan itu Bagaimana itu Bridget Prasanta? Dek-dekan sekali Iya kah? Jadi pada saat diumumkan itu Bagaimana caranya diumumkan itu? Juara satu? Kayak yang Pokoknya itu Saya jingkil dengan MC-nya Nomor satu kan 60 Terus MC-nya bilangnya 63 Juara satunya Dia bilang begitu? Bukan Yang lain-lainnya Kan ada yang 61 62 63 Sebut-sebut 60-nya dia kasih besar Jadi kita pikir kamu Jadi kita pikir kamu Jadi kamu pikir kamu Begitu Bridget nih 60 Ternyata masanya 63 Begitu ya? Iya Oh Kayaknya setiap disebut 60 Sudah tutup mata Iya kah? Ya Allah Tapi pada saat itu disebutkan Nomor peserta 60 Juara satu Bagaimana itu perasaan Bridget? Senang sekali Iya Masya Allah Dan disitu perasaannya Ami juga Seperti apa Ami? Ami hysteris Hysteris? Hysterisnya bagaimana itu Bridget? Pas sudah yang Sudah saya Ami masih ada di panggung Yang diumumkan juara hatinya Mamaku berteriak Seperti dan Bersujud ke Tante Fida Itu yang tadi Ih kodoh Mamaku bilang Uh terserah Ami Anakku Dia mau dimana Intinya dia dapat Jadi itu Sampai di atas Terus panggung temanku Dia tanya Bridget Mamamu itu yang berteriak Memang nih selalu begitu Nah kalau anak-anak ikut lomba Mamanya yang sibuk Wuhuu Mengin begini nih kita Nah tapi disitu Memang Bridget Kayak deg-degan saja Begitu nih Tapi langsung kayak 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 Nggak merasa bagaimana Bridget Kayak Ih kenapa saya Padahal masih banyak Ada-ada-ada lain Iya terus Saya ngongong Ngongong Begitu Pas dibangin saya Hah? Lihat dulu nomornya Lagi baru sama aja Wih dih Kayak-kayak Tendak percaya Begitu dih Iya Soalnya kan dia panggil Mulai dari yang terbawah Tau Iya Sebenarnya kan kita ini Eh matanya juga kita melihat Betul Kita kan juga suka lihat Yang cantik-cantik Yang bagus-bagus Otomatis Kalau dari seberang juga Ada kita lihat Kayak misalnya saya sendiri ya Pokoknya saya sendiri tuh Bukan bilang Saya mengecilkan Anak saya tidak Tapi kan Kita ini kenyataan Di depan mata Yang kita lihat Berarti lawannya ini Bridget Bagus-bagus semua Bagus-bagus Bagus semua Wih keren-keren Yang di samping kamar Saja itu kan Wih Begitu dia keluar Dan everyone Saya langsung oleng Dengan Bridget Iya dia Dia yang jadi icon Berarti bilang Berarti Bridget Uh cantiknya Sebentar lagi muncul Wih ada lagi Pokoknya ada beberapa Yang saya Maksudnya begini Yang saya jagokan Gitu kan begini Ih anak ini Kayaknya dia Ini bakal Tapi pada saat Mulai pengumuman Keluar satu-satu namanya Ih kenapa dia Padahal sudah ini Yang saya jagokan Ternyata dia sudah keluar Dapat the best ini Sebentar lagi Ih kenapa dia sudah masuk Harapan ini Ih kenapa Ada satu anak Memang yang saya jagokan Saya Kayaknya sudah ini Ih ternyata dia Dapatnya runner-up 3 Wih Kira-kira saya Wah bagaimana Jadi saya jagokan Oh dari mana ini Maksudnya tolak Upurnya bagaimana Jangan sampai pada saat Proses karantina Juga diambil Disitu ada nilai-nilainya Kali ya Ya sebenarnya sih Kalau Untuk penilaian itu Memang dari photoshoot Nah dari hari pertama Photoshoot itu Memang sudah ada poin Disitu Cara pengambilan gambar Nah kemudian Itu yang hari karantina Juga yang satu hari full Nah itu memang juga Dia sudah ada penilaian Ada penilaian Nah itu Mungkin disana Bridget nilainya tinggi Dan pada saat perform Juga di Ketoknya itu Juga Bridget memberikan Yang terbaik Jadi Wow Itu Diapresiasi Sangat luar biasa Loh ini Tapi yang mamah Aku jagokan Yang runner-up 3 Itu Temanku Oh temannya Bridget juga Iya Di kenderikan Atau di luar Di luar Di luar Di tanah otoba Di samosi Widi Keren Wah Kayaknya ini Saya dengan berapa-berapa Emak-emak yang Oh kayaknya ini Ini punya juara Ih ternyata Dia lewat Ih kenapa dia lewat Dan ternyata Anak sendiri yang menjadi juara Luar biasa Disitu perasaannya Ahmi bagaimana Melihat Bridget Perkembangan Dan juga kemajuannya Luar biasa sekali Iya Memang Otomatis pasti bangga Pertama kan awal Terkejut dulu Kaget Tidak menyangka Tapi ya Setelah itu Berpikir lebih lanjut Oh berarti Anak ini memang Punya Kelebihan Punya potensi Yang berarti memang Saat ini Saat yang tepat Buat Bridget Pada saat kita putuskan Bahwa kita mau Ikut ke nasional Itu adalah Waktu yang baik Buat Bridget Widi Luar biasa ya Rejeki Gak bakal lari kemana ya Bridget ya Mungkin rejekinya Bridget memang di tahun ini Gitu Mudah-mudahan bisa nanti Diteruskan Pasti Ami-nya Sedih Aduh sedihnya itu Pasti bangga ya Panik-panik Bagaimana ini Pokoknya Pokoknya Bridget Terserah Nah pokoknya Bridget rasa paling nyaman Bridget rasa paling enjoy Itu aja Begitu Ya pasti Ami-nya juga Merasa Aduh ternyata Bridget-nya bisa Ya Ternyata Ternyata bisa Jadi Ya memang sih Kata teman-teman Kalau gak dicoba Ya gak ditahu Betul Nah pada saat itu Terakhir nih Perasaannya Ayah juga Pada saat Di calling Aduh ternyata Bridget juara Gini-gini Gimana tuh Gak percaya Gak percaya Gak percaya ya Gak percaya Ya ampun Masa sih Dibilang Habis itu Dibilang Mana mikro Iya Aduh kita sedih loh Iya terharu ya Itu bangganya luar biasa Jadi Ayah juga gimana Ami Ya Gak percaya sih memang Walaupun memang dia kan Itu udah dibilang Selalu diteror Pokoknya harus juara Harus juara Tapi sebenarnya sih Kalau untuk kita pribadi Itu memang Tidak patok Sampai gimana Cuman Memang Selalu kan ada harapan Pasti Ada keinginan Untuk kalau kita berangkat Kita itu harus bawa pulang sesuatu Apapun itu kan Jadi memang dari awal Saya sudah sampaikan ke Bridget Bridget kategori juara itu Ada sebelas Keterlaluan juga Kalau dari sebelas itu Masa tetap dikasih beban namanya Maksudnya Banyak ini kategori juaranya Maksudnya sebelas ini Sebelas Ada kesempatan yang banyak Dimana sajalah posisimu Tidak ada masalahnya Yang penting Ada milah disitu Begitu Tapi ternyata Tuhan maha baik ya Memberikan sesuatu yang Sangat luar biasa Untuk Bridget dan juga keluarga Nah terakhir Ami ini Ternyata satu jam Gak kerasa ya Gitu yang ngobrol Selesa satu jam Oh iya Selesa satu jam Ami ini Harapannya untuk Bridget Kedepannya seperti apa Dan mungkin bisa diberikan juga Pesan-pesan untuk Bibit-bibit baru Anak-anak muda Yang bisa nanti Juga akan seperti Bridget Ataupun bahkan lebih Seperti Bridget Itu seperti apa Ami silahkan Kalau untuk Bridget sendiri Bridget ini kan Perjalanannya masih panjang Masih butuh waktu Masih harus tetap berproses Semoga bisa tetap berproses Dengan baik Amin Semoga bisa jadi anak yang baik Anak yang bisa berkarya Bisa menggali potensi diri Yang ada di Dalam dirinya Untuk terus menjadi yang terbaik Amin Nah kalau untuk anak-anak lain Teman-teman Bridget Itu tidak menutup kemungkinan Siapapun itu bisa Untuk mengikuti Ajang Seperti Bridget Dan itu besar harapan Bahwa kalau kita tidak mencoba Kita tidak pernah tahu Sampai dimana batasannya Sampai dimana kemampuan kita Betul Jadi memang kalau Manfaatkan peluang yang ada Seperti itu Bisa atau tidak bisa Tapi sepanjang anaknya mau Jika ada peluang Manfaatkan semaksimal mungkin Oke itu dia Dan jangan lupa Dukungan dari orang tua juga Itu sangat penting Oke baik Bridget Ada yang pengen disampaikan Pokoknya semua yang mau ikut fashion show Itu harus tetap semangat Dan tetap berlatih Nah semangat dan terus Belejar Berlatih Yang lebih lagi Bisa Mendapatkan juara yang Sangat luar biasa Baik itu juara di Hati keluarga Juara Masyarakat Soisya Tenggara Bahkan ini di nasional juga Yaitu juara satu Pesona Batik Nusantara Dan juga juara Favorit tiga Batik Pesona Nusantara Tahun 2024 Nah terima kasih sekali lagi Untuk Adara Bridget Fedora Yusman Dan juga Ami Sonia Gracia Sudah hadir di Mubaka-mubaka podcast hari ini Sudah sangat menginspirasi Anak-anak yang ada di luar sana Dan ini ada hadiah Untuk Bridget Dan juga Ami Silahkan mohon untuk diterima Iya Aduh Pengen bawa pulang ya Ini Kita barter Oke Kalau begitu Jangan lupa Terus saksikan Mubaka-mubaka podcast Sobat Mubaka-mubaka Hanya di Youtube Teveri Stasiun Sulawesi Tenggara Dan kita bertiga Pamit undur diri Sampai jumpa Di Mubaka-mubaka podcast Berikutnya Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Hoたfunzi Terima kasih.